Kita pahami bersama bagaimana atau apa-apa yang akan terjadi di akhir zaman ini dan mungkin itu sudah kita lewati dalam perjalanan hidup kita. Tetapi bahwa kita melihat apa yang ada dalam firman Tuhan, begitu kuat sekali Tuhan menyampaikan sebuah janji yang luar biasa bagi setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Dalam wahyu pasal yang ketiga, ayat yang kesepuluh, saya bacakan firman Tuhan karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini adalah kebenaran yang dapat kita lihat dan ini pasti terjadi bahwa melalui Rasul Yohanes di Pulau Pakmos, Tuhan berbicara kepada anak-anak Tuhan, orang percaya yang ada di tujuh sidang jemaat di Asia kecil pada waktu itu. Khususnya dalam pembacaan kita ini di jemaat yang ada di Philadelphia, apa pesan Tuhan di sana bahwa akan terjadi di, Tuhan akan mengizinkan pencobaan itu akan menimpa semua yang diam di bumi. Bahwa kebenaran Tuhan ini juga mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Yesus pernah menyampaikan khotbah tentang eskatologi bagaimana dalam Matthius pasal yang ke-24 bahwa akan terjadi gempa bumi akan terjadi, peperangan akan terjadi, bela sampar, kasih sementara orang akan berkurang dan banyak hal yang akan terjadi. Bahkan Paulus lebih spesifik lagi menyampaikan kebenaran dalam 2 Timotis pasal 3 ayat yang pertama, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Inilah kenyataan yang akan kita lewati, yang akan kita alami dalam perjalanan hidup kita, bahwa akan terjadi pencobaan menimpah bumi ini. Sementara dalam ayat yang ke-8 pasal 3 kitab wahyu itu, apa yang dijelaskan di sana bahwa kekuatan kita manusia terbatas adanya. Tapi puji Tuhan, walaupun kekuatan kita manusia terbatas adanya dan itulah kenyataan yang ada, tidak ada kekuatan yang sempurna dalam hidup manusia. Siapapun dia, bahwa semua manusia ada batasnya dan itulah kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia. Tetapi janji Tuhan luar biasa yang dapat kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan melindungi umatnya. Itu janji Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap orang percaya, bahwa dia tidak melangkah sendiri, bahwa dia tidak menjalani kehidupan itu sendiri. Ada Tuhan beserta dengan dia. Ini janji Tuhan, aku melindungi engkau. Jadi bahwa apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, sekali lagi pencobaan itu menimpa semua yang diam di bumi. Sementara kekuatan kita sebagai manusia tidak seberapa, berita baiknya ada Tuhan melindungi hidup kita. Pertanyaan sekarang, kepada siapa perlindungan Tuhan itu? Tuhan akan nyatakan, apa yang dapat kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan? Bahwa yang pertama, karena engkau menuruti firmanku. Ini yang menjadi pengalaman dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya bahwa ketika kita hidup dalam firman Tuhan, ada janji Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan itu nyatah dalam perjalanan hidup kita. Dan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Pastikan bahwa hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita selalu menikmati apa yang menjadi janji Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak kesaksian, ada banyak cerita tentang apa yang sudah Tuhan lakukan, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan meluputkan kita dari berbagai macam malapetaka yang ada karena kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Suatu waktu, Sudara yang dikasih Tuhan, saya ketika saya berada di Seattle, Amerika Serikat, pada saat itu teman saya mengajak saya untuk pergi berwisata kota dan ke danau yang ada dengan sebuah wisata yang di sana terkenal itu Raida. Dan pada saat itu waktu kami mau pergi memang agak sedikit terlambat, ya. Dari rumah, kemudian duduk di jalanan berhadapan dengan kemacetan yang ada. Hasil kami ketika sampai di stasiun Raidak itu yang terjadi. Ya, kami tidak bisa menikmati ya perjalanan itu karena Raidak itu sudah jalan. Ya, agak sedikit kecewa tetapi ya sudah, itu sudah terjadi. Dan kami pergi ke tempat makan restoran, nikmati makan pagi pada saat itu. Dan sementara kami nikmati makan pagi, ya, teman hamba Tuhan ini, anaknya, menelpon dia, Nedi, lihat news yang ada, berita. Dan ketika teman hamba Tuhan ini melihat news yang ada, berita yang ada, sangat kaget, ternyata Raidak yang harusnya kami naik itu, tabrakan dengan bus yang ada pada saat itu. Ya, dan di berita itu sekitar 8-9 orang meninggal. Kami terkagum-kagum, ya, dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Bahwa kami menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan menghindarkan kami dari malapetaka yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan. Hal yang pertama tadi, karena engkau menuruti firmanku. Dan ayat yang kedelapan, engkau tidak menyangkal namaku. Nama Tuhan adalah nama yang luar biasa. Dia bukan saja menyelamatkan kita. Karena apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kisah pasal 2, 4 ayat yang ke-12. Bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang menyelamatkan. Selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam nama Kristus Yesus itu kita diselamatkan. Dan bukan hanya kita diselamatkan dari segala dosa yang kita lakukan sebagai manusia. Tetapi nama Yesus itu, dia yang memberikan kita perlindungan dalam hidup ini. Apa yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Masmur pasal yang ke-20. Di sana dikatakan kiranya nama ala Yaakub membentengi hidupmu. Jadi nama Yesus Kristus itu menjadi benteng dalam perjalanan hidup kita. Mungkin ada banyak ramai yang ditawarkan bagi kita. Ini, itu, dan sebagainya. Yang mungkin bisa memberikan kita perlindungan dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan pada saat ini bahwa itu hanya sementara adanya. Itu hanya semua adanya. Nama-nama besar itu akan sirnah begitu dengan seiring waktu yang ada. Tetapi, di dalam Yesus Kristus kita akan menikmati selalu bahwa nama Yesus Kristus, dia benar-benar menjadi perlindungan yang nyata di dalam perjalanan hidup kita. Karena Yesus Kristus tetap sama kemarin hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak ada bayang-bayang perubahan di dalam nama Yesus. So, pastikan bahwa kita terus memiliki dan berpengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan? Dalam Masberpasal yang ke-90. Di sana dikatakan ayat yang ke-14. Bahwa kita melekat di dalam dia, maka kita akan diliputkan oleh Tuhan. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, kita bukan hanya sekedar kita hidup dalam firman Allah. Kita berpengharapan di dalam nama Yesus, tetapi kita melekat di dalam dia. Melekat di dalam dia, artinya kita ada terus dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup kita selalu ada di dalam dia. Hidup kita terus ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Hidup kita terus ada selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati selalu betapa Tuhan itu dekat dengan kita. Apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, kita merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan itu ala yang dasyat, yang luar biasa menjadi perlindungan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar, karena apa yang saya katakan tadi lewat firman Tuhan, kekuatan kita tidak seberapa. Sementara kita harus diperhadapkan dengan kenyataan yang ada, bahwa ada pencobaan yang datang. Pastikan dalam hidup kita, kita hidup dalam firman Tuhan. Kita percaya dan berpengharapan kepada nama Yesus, dan kita melekat di dalam dia. Haleluya, puji Tuhan. Seorang hebat dalam Alkitab, seorang yang luar biasa dalam Alkitab, saya melihat bagaimana orang ini, Saudara, dia memiliki beberapa hal yang menonjol. Mungkin tiga hal yang paling menonjol dalam hidupnya. Dia itu orang yang sangat jenius, yang memiliki hikmat yang tak tertandingi. Dia memiliki kekuasaan juga yang tak tertandingi pada masanya. Dia memiliki kekayaan yang juga tak tertandingi pada masanya. Tetapi orang ini yang bernama Salomo, Raja ketiga di Israel, dia pun memberikan pengakuan yang luar biasa. Di dalam Masmur Pasar 127, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sekaliber, Salomo, orang hebat, tetapi suraran kasih Tuhan, dia memberikan sebuah pengakuan yang kuat sekali, bahwa kalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia. Artinya apa? Sudah yang dikasih Tuhan, bahwa inilah kesadaran yang harus ada dalam pribadi kita. Segala kekuatan, kemampuan dalam diri kita, tidak mampu memberikan kita perlindungan. Kita harus pastikan dalam hidup kita, pengharapan kita kuat harus di dalam krisis Yesus. Memberikan sepenuh hidup kita, bahwa Tuhan, engkau lah perlindungan dalam hidupku. Aku tidak mampu berbuat apa-apa, dengan segala apa yang ada di depanku, aku tidak mampu. Tetapi bahwa engkau kekuatan, engkau kemampuan dalam hidupku. Haleluya. Sehingga benar-benar kita nikmati janji Tuhan yang luar biasa itu, perjanjian Tuhan, ya dan amin, dalam perjalanan hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau tekankan lagi, mari setiap kita yang ada, bahwa ada banyak hal yang akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kekuatan kita tidak seberapa. Pastikan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Pastikan bahwa Tuhan itu menjadi kekuatan, pengharapan di dalam hidup kita. Sehingga benar-benar kita mengalami apa yang menjanji-janji Tuhan, bahwa Dia menjadi perlindungan dalam hidup kita. Bahkan apa yang dikatakan dalam Alkitab, sekalipun kita ada dalam lembah kekalaman, aku beserta dengan engkau. Jadi Saudara, inilah kebenaran yang harus kita terima dalam perjalanan hidup kita. Mari, bersandar terus kepada pribadi Yesus. Berpengharapan kuat di dalam pribadi Yesus. Sehingga setiap kita mengalami kemenangan, bahkan lebih dari kemenangan Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Nikmati perlindungan Tuhan dalam hidup ini, karena kita terus berjalan di dalam handugrah dan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.